Intro Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ternyata keluarga Bapak Basri Bapak Basri Bapak Basri Makasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang sini Menek sebelah Soraya Ibu sebelah Soraya disini Sekarang Karne Angel sudah menemani Bapak buat belanja Sembari nunggu Bapak belanja Soraya pengen main ke rumah ibu Mau lihat rumah ibu sama nenek Sama mau tau gimana sih pekerjaan ibu di rumah ya Boleh Soraya main ke rumah? Boleh Boleh ya Kalau gitu sekarang kita masuk ya ke rumah ya Kita mau lihat rumahnya ibu yuk Ibu Yang tadi ibu lagi kerjain ya Pas kita baru pertama kali dateng Iya Ini busa-busa Buat dipasukin dalam sini kan ibu Iya Nah Setiap hari ibu kerjain kayak gini Iya Sama nenek juga Sama nenek sama Kita dibantuin sama anak Ya ampun bertigaan Jadi setiap hari Iya Sambil sore mau bantuin ya ibu ya boleh ya Ini Ini Ada bosnya bu? Ada Dibayar berapa bu? Sekali Perhari atau perbulan dibayarnya? Ini bantal Oh dihitungnya per satu bantal? Per satu bantal? Berapa bu? Seribu Seribu? Iya Sehari bisa ngerjain berapa bantal? Paling juga sepuluh Cari tambahan aja ini mumpu buat si bapak Jadi sepuluh ribu itu bareng-bareng ini ya? Iya Bapak kalau bapak penghasilannya berapa sehari? Paling juga lah kadang-kadang lah nggak itu Kalau lagi habis 45 Kalau nggak bisa pulang-paling juga dapat 60 Cukup bu buat sehari-hari Ya cukup nggak cukup Nenek Abis mau gimainain Buat sekolah anak Buat belanja juga nggak buat beli beras Nenek juga disini biarpun udah tua Usianya sudah 75 tahun tapi bantuin ya Nenek Iya Masih kuat nggak kerja kayak gini? Kuat Neng Menerang Bantu-bantu cucu itu buat sekolah Nenek kayaknya sayang banget sama cucu ini ya Nenek nggak capek Nenek capek nggak capek Nenek kayaknya tulus banget Semangat banget Biasi aja gitu Ya saya juga kalau kehubungan pinjem sama Nen Emak Pinjem uang dari mana? Nenek ada uang dari mana? Dia dapat ngasih alatnya sekali ya? Itu yang ngasih itu ngasih gitu Iya Jadi uang simpenan Nenek Iya simpennya di pinjem dulu Kalau murah Nenek juga mungkin kan udah nggak ada pemasukan Selain dari dikasih anak Dikasih sama anak-anaknya Iya 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 tapi kan tetep aja kambingnya suka lari-larian gitu kan? Nenek ngejar-ngejar kambingnya pasti kan bahaya Gatuh Dibantuin ya sama anak saya Gatuh Nenek bilang apa ke Faisal Ini lu gimana kan? Kayaknya Faisal udah tadi nahan Mungkin dia selama ini juga suka dikatain sama temennya Iya Tapi dia nggak mau bilangin itu ibu Nggak Nggak Dia tak Coba Faisal Sini lihat aku Nangis aku mau sebelah Faisal bu Sini Faisal Sini Faisal Sini saya sebelah aku Sini Faisal Faisal kenapa nangis? Coba Faisal cerita sama aku Nih aku pengen tau Sini Faisal kenapa Kasihan sama ibu Kasian sama ibu Lihat aku dulu Faisal lihat aku Faisal kasihan sama ibu Kasian ibu capek kerja siap kali Kayaknya disini Faisal peka banget Sayang banget sama keluarganya Seorang yang lihat tetangga-tetangganya Semuanya rumahnya bagus Faisal doang Dan keluarga tinggalnya di rumah yang kayak gini Yang masih milih Banget Nggak pernah malu ya Nggak pernah malu disini Faisal Aku selalu sama Faisal Faisal nggak pernah malu Di sekolah ada bayaran yang ngunggal? Ada Berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? Dua bulan Masya Allah Dua bulan berapa itu bu biayanya? Bulan nih Cuma 100 ribu Sebulan 100 ribu Berarti dua bulan nunggaknya 200 ribu Faisal gimana kalau lagi ditagi sama gurunya? Faisal belum bayaran dua bulan Mau gimana pak? Tapi Faisal mau sekolah kan? Nggak doanya sama ibu ya Semoga Faisal tetap bisa terusin Sekolahnya Dan bapak juga ada rezeki Biar bisa bayarin sekolahnya Faisal ya Faisal cita-citanya mau jadi apa sih? Tidak main bola Tidak mau nggak punya sepatu bola kan? Hah? Penjem sama temen Ya Malu nggak pinjem terus ke temen? Ya mau gimana yang nggak punya sepatu bola Belum dibeli sepatu Kalau dulu udah dapet ngasih kemaren Dari siapa bu? Tidak ada tetangga Dikasih sepatu bekas Dikasih sepatu bekas Bekas Ya anaknya udah lulus sekali Ini kayaknya kalau beli pakai Kebeneran dirumahnya sepatunya udah bolong Untung tetangganya baik Dikasih berarti ya Dikasih ya anak yang udah lulus Ini aku minum ya bu Iya Dikasih Udah disiapin Oh eneng masuk kan bu Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Ini Kok ada kamar Di depan pintu Masuk gitu? Ini kamar nenek Norma Kamarnya nggak ada pintunya Nggak ada temboknya Iya Maksudnya nggak ada pembatas lagi Ini apa nih? Itu tebeng itu Boleh lihat nggak bu? Oh Ini kayak gini Iya Masya Allah Ini dari karung bukan sih bu? Bekas kantong terigu Oh ini bekas karung terigu Iya Jadi buat hoarding kayak gini ya? Ada yang lewat nggak kelihatan Nenek tidur disini pasti banyak nyamu Iya Jadi gimana angin neng? Ada angin Ada hujan Ini bocor nggak bu? Ini bocor neng Beneran nih Iya Iya Itu bocor neng ya bocor Bolong Kalau ada angin nggak bisa tidur Apa sih bapak emak? Emak duduk di sini sih Cuman ada kipas agin satu ini nyala nggak? Iya Nyala Ini udah dapat ngasih Oh tak dulu bu Ini apa nih? Ini tiang aja atau penyangga? Itu nyang-nyangnya udah pop Serius Serius Yang ini patah nih? Iya udah patah Ya Allah Ya Allah Itu juga nih Dituin gue masih bapak Jadi ini semua karyanya bapak ya bu ya? Iya Udah lama ini meneng Hampir 30 30 tahun? Iya Udah tua rumahnya ya bu ya Ini tasnya Iya Faisal Iya Iya Eh Ini beneran tas kamu ini? Kiranya udah nggak kepake ini? Astaghfirullahaladzim Ini beneran tas kamu? Iya Astaghfirullahaladzim ini Gara-gara jalan kaki Harusnya beli sepatunya yang lebih bagus lagi bu Kalo ada uangnya pengen Aku salut banget loh sama Faisal Gak pernah malu Iya Ini tasnya Bisa nggak bu dijahit aja nanti? Ini juga nih Kalo putusnya dijahit sama saya Neng Kalo putus dijahit Faisal mau nggak punya tas baru? Mau Jadi Faisal tetep mau bertahan aja Pake tas ini Biarpun Sebenernya ini udah nggak bisa dipake Iya Tuh Ini udah Bener-bener bisa ya Kamu bener-bener anak yang sahabat Gak pernah neko-neko minta sama orang gue Iya mah nggak pernah Simpen lagi aja ya bu ya Ini aku mau liat nih katanya piala kamu ya? Iya Coba liat ya Ih banyak banget pialanya Sini sayang Ini piala apa aja nih? Juara satu Dai Cilik Dai Cilik Kamu pandai ini juga berdai Iya Diajarnya siapa? Pengen itu Eh Kalo ke BIM ada pengen kuliah Kuliah emang harus kuliah Emang harus kuliah bu Anak laki-laki harus Pengen anak pinter Ini jadi dai ya Masya Allah Anak sekecil Ini udah bisa berdakwah ya Apa ini? Dai Cilik Dai lagi Yang ini juara satu ini juara dua Lomba azan Masya Allah Ini? Kelas 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 satu SMP Itu naik kelas dua aja Habis Kayaknya ini anak ibu luar biasa dalam urusan agama Iya Amin Moga-moga Ney Ini Ibu Kebiaya Ini ada Biasanya semangat dari sekolah Anaknya pintar kayak gini Aku mau denger kamu azan nih Kalo kamu penang-menang Pasti merdu sekali suaranya Coba Bismillah Assalamualaikum 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 Aku pengen liat ini lemarinya kayaknya ini ya bu ya, agak-agak. Ini agak-agak miring ya bu. Ya Allah, ya Allah ya bu. Lakinya, lakinya ini. Ya Allah ya Allah. Nah, ganti, ganti. Diganjel aja nih bu. Diganjel aja nih bu. Takut menimpa semuanya nih kakinya. Ini dimasukin lagi apa gak usah bu? Masukin aja ya, ini mau taruh dimana. Awas bu, hati-hati bu. Aku taruh disininya aja deh bu. Tadi emang aku sentuh tapi gak tau kalau bakalan jatuh kayak gini bu. Emang ininya rumahnya udah itu, itu sih lemarinya udah. Kayaknya panahnya juga gak seimbang, gelombang-gelombang gitu soalnya. Tapi masih alhamdulillah ini gak kena kakinya ibu ataupun Faisal ya. Maaf ya Moe ya, sekali lagi. Soalnya juga kaget. Bu, aku mau liat dapurnya ya bu ya. Ya boleh, Neng. Ini pake apa nih bu? Apanya? Karpet atau apa sih? Ya, karpet ini mah. Coba liat ya bu ya. Ini kotor banget bu. Ini emang langsung tanah ya? Iya. Tempat bikin uli disini. Ini ulinya ya? Iya. Ini yang biasa dijual bapak, ternyata bikinin di dapur ini. Oh ini tumbukannya dilapisi plastik gini. Gak lengket ke sini nih. Ini apa nih bu? Aku boleh liat ya bu ya. Iya, lagi bikin pake. Lah, kok gak bisa dibuka? Oh, ini proses pembuatannya tuh kayaknya juga lumayan agak-agak sulit ya bu ya. Ribet. Liat ya bu ya. Ini tiga hari, Neng. Rantemnya. Gak pamit dulu bu, bantuin nenek. Mau kemana? Ngangun kambing. Oh, sekarang mau ngangun kambing? Iya. Yaudah, kalau gitu hati-hati jagain nenek ya. Bu, ini kamar mandinya kok kebuka gini sih bu? Ini cuci piringnya juga di sini? Iya. Gitu-gitu yang lain, gak gitu adanya, Nek. Bisa ngak punya kamar mandi yang bagus? Ini sore lewat kamar mandinya gak layak loh bu. Mau dikirim mana air? Oke, udah selesai. Liat dari depan, ruang tengah, dapur, dan sekarang kamar mandi ternyata memang keseluruhan rumah Bapak Basrudin ini sangat tidak layak untuk dihuni. Bahkan sebenarnya ruang tengahnya itu udah disangga dan udah meroboh banget. Sekarang aku mau lanjutin, ikutin kegiatannya ibu, mau bantuin kira-kira selanjutnya ibu mau apain. Ada pernah. Ibu yang ini ya, apa namanya tadi ibu bilang? Yang punya telor. Punya telor, iya ibu siap hari juga. Iya. Masih jauh gak bu tempatnya? Ini undang kan. Iya gak tau, ibu biasanya lu masuk ke sini kan? Iya. Bu tunggu, aku licin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Asma dari mana aja nih kerjaan udah banyak, baru dateng. Baru itu ngisi bantap. Ini banyak kerjaan ibu, ini saya kan besoknya ibu bantap gimana? Ituin dulu, ngabisin. Iya. Bu Tani ini ibu, abis di rumah, isi bantap. Sayangnya kan ntar besok jualannya gimana kalau dia telat kerjanya. Maaf ya ibu ya. Iya udah sekarang mulai kerja aja. Tadi saya udah gangguin ibu soalnya. Ini lanjut kita bantuin aja. Aku bantuin boleh ya? Iya boleh, boleh. Iya boleh, cepet. Saya raya. Saya raya, aku langsung bantuin ibu Asma aja ya. Di sebelah mana nih ibu kita? Ini udah belum? Ini udah tuh, yang belum ini nih. Ini nih, ini nih. Ya pakai itu tuh. Ini nih, ini. Upahnya ini berapa bu? Kepalin juga dikasih Rp10.000. Harganya harus semuanya sampai bersih. Iya. Kalau Rp10.000. Iya. Biasanya ibu beli apa dari hasil uang upah korasin? Ya buat beli beras. Buat beli ikan. Kalau gak kebeli kenot sama tempe aja. Gimana bu, suruh ganti gak? Ya disuruh ganti. Gimana dong? Udah taruh yang ganti. Gimana dong bu? Banyak kan ibu kerjaan. Maaf bu. Maaf ya bu. Gara-gara surahnya ibunya jadi marah. Gimana? Mudah-mudahan nanti ibu bisa jadi pengusaha luar asin ya bu ya. Amin. Biar gak usah kerja lagi sama orang. Iya. Iya pengen sih keliling, Neng. Tapi gak perlu sepeda. Pengennya ibu kelilingi. Iya lu punya kelol asin. Iya. Mudah-mudahan nanti ibu ada ya bu ya rejitinya. Biar ibu bisa jualan kelol asin. Punya modal. Iya saya cita-cinya pengen modal sendiri. Pengen modal? Punya modal. Pengen punya ternak bebek sendiri. Biar bisa jualan sendiri. Terus punya sin sendiri. Dan gak pulih lagi. Iya bener bu. Kalau jadi pulih tuh gak enak. Iya. Dimarah-marahin. Iya samanya punya. Kalau kerjanya salah dimarah-marahin. Kalau pecas juga gajinya dipotokan. Iya. Ini juga udah dicuci semua ya bu? Udah. Langsung dibugus-bugusin aja sekarang. Ini ya bu. Apapun ya bu. Ininya apa? Aku botoknya. Ah! Semiru asin! Gira! Gira-gira! Gira-gira toh! Ya Allah! Ya Allah! Ada semiru asin! Ah! Ah! Ini gimana ya Bu? Tuhan. Selamat! Bu! Lu�. Luar Life-in! Ali aku bu! Sungguh-sungguh gitu. Tuhan ini dihitung aja nih bu, dihitung bu, daripada ibu marah-marah maaf bu, marah-marahnya sayangnya rugi neng ibu rugi tapi kan aku ganti, berapa bu, jangan marah-marah kan kalau udah diganti kan selesai ibu gak rugi lagi, udahlah bu, jangan marah-marah ini bu, 1, 2, 3, 4, 1 nya berapa nih bu? 2 ribu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 gua bisa dibanyak-banyakin dong, bukan masalah dibanyakin bukan, buktinya neng nih oh iya iya ini berapa 10 ribu harus diganti sekarang? iya neng, ntar buat beli lagi kan ini satu nih, ini satu nih yang pecah nih ini ibu gak usah pikirin, ini aku yang ganti aja ibu ya daripada nanti ibu gak dapet upah ya jadi berapa 30 ribu? yaudah, ibu jangan marah-marah terus sama gua makasih ya kalau biar kerjanya bener saya gak marah neng ini saya mau jelasin sedikit tadi itu ibu agak-agak kaget di rumah sakit agak pingsan tadi, gak sadar makanya mungkin kerjanya juga agak kurang fokus iya saya juga neng, bukannya pecem kan saya kan rugi dapet beli ini langsung di... iya bersihin lagi iniin aja ibu ya mau dibungkus iya jadi setelah terjadi ada aksiden tadi telurnya pecah banyak banget tapi alhamdulillah udah diganti sih dan ini sekarang mau bersihin dulu nih bukas jekas telurnya gak ya, kalau pinjok takut tajam ibu yang belum tersapai mungkin ibu selama ini belum bisa bahagiain orangtunya ibu orangtunya ibu apa sih ibu kira-kira yang belum tercapai bu? iya pengen baju mau kena buat sholat pengen baju? iya gue belum pernah beli baju abis tiap lebaran saya gak bisa ngasih ya orangtua lu bisa ngasih? belum ya mudah-mudahan sambil kita nunggu ini berarti kan bapak lagi belanjain uang 12 juta rupiah dari mister money mudah-mudahan bapak beliin barang-barang yang memang bermanfaat dan berguna buat keluarga ibu ya iya mungkin nanti bapak juga beli baju buat nenek ya mudah-mudahan bapak inget ya mau kena juga mudah-mudahan dibeliin amin pokoknya kita doain semoga bapak belanjainya selamat amin dan bisa kebeli semuanya dalam waktu 33 menit ya bu ya aku juga deg-degan ibu berat nanya berat ya bu ini udah selesai ya bu iya ibu bos udah selesai makasih ya be makasih ya makasih banyak ini tadi kembalian oh iya ini kembalian ya 50 ribu tadi ya ganti yang pecah tadi maafin ya Neng iya bu aku yang minta maaf maafin ya tembakan alhamdulillah udah selesai bikin telur asinnya ya ini nengubantuin ibu dulu nih iya 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 kita ke nenek ya sama femternak ini tempatnya bu iya ibu ada ular gak nih bu Nenek belum selesai nyari ininya ini saya bantuin Nenek Nenek istirahat aja ya Nenek istirahat aja ini aku yang bantuin deh kambingnya itu ya Iya maksudnya tuh Faisal capega udah aku aja ini ya ini kambingnya kambing siapa Nek kambing itu orang-orang Nenek disuruh bangun aja capek nggak Nenek dari tadi di tengah-tengah lapangan kayak gini tanah capek sih capek udah Nenek udah jongkok aja duduk aja deh ya nggak apa-apa deh nih aku yang gantiin aja Nek khusus hari ini Iya Nenek ini Nenek semangat banget kayaknya ngangon kambing emang upahnya gede banget banyak itu doang beranak itu dikasih satu-dua kalau beranak tapi kalau nggak beranak kalau belum beranak enggak berarti kalau misalnya belum beranak Nenek ini kerja doang nggak dikasih uang ya seperti itu ya Allah Nenek mau dikasih uang mantu-mantu cucu itu tapi nggak dikasih uang Iya Ya Allah Nenek kok mau kerja kayak gini tapi ternyata nggak dibayar pakai rupiah ya Nek ya tapi pakai parol hasilnya bagi hasil dari nanti anak kambingnya anak kambingnya udah pernah dapet Nenek dari hasil ngurus kambing ya anaknya udah udah dapet pun punya gitu di pernah dikasih ya di pernah dikasih satu udah di dijual gitu buat itu buat itu buat etan cucu dijual buat pahisal sekolah Iya pahisal sekolah ini luar biasa tangguh banget Nenek kayaknya ikut bertanggung jawab atas cucunya ya 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 ini kelihatan ini lihat-lihat rumput kelihatan sebelah 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 mana enggak kelihatan enggak ini nih yang ini nih nggak kelihatan tuh masih isi tuh ada-ada putih-putih ya Nenek lihat aku jelas jelas di sebelah kalau yang ini tutup maaf ya enggak 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 kelihatan enggak jelas Nenek udah periksa belum belum nggak punya uang periksa dongnya takutnya kenapa-kenapa ini matanya enggak enggak punya uang ada BPJS ya enggak 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 sub indo by broth3rmax